Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Ulangi Ulangi Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujaza Tirukan Wa ma li ahadin Tirukan Wa ma li ahadin Tirukan Wa ma li ahadin indahu Indahu Tirukan Min ni'matin tujaza Tirukan Min ni'matin tujaza Tirukan Min ni'matin tujaza Kita sambung Wa ma li ahadin Min ni'matin tujaza Tirukan Wa ma li ahadin Indahu Min ni'matin tujaza Sekali lagi Wa ma li ahadin Indahu Min ni'matin tujaza Sekali lagi Wa ma li ahadin Indahu Min ni'matin tujaza Allahumma rahamna Diulang-ulang bersama ayah dan bunda ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Anak soli dan soliha Apa kabar Mudah-mudahan Dalam keadaan sehat Walafiat Sobahul khair Kaifahalukum Bi khairi walhamdulillah Alhamdulillah Hari ini Kita akan bertemu kembali Dalam kegiatan Untuk menghafal Asma'ul husna Yaitu Nama-nama Allah yang baik Nah teman-teman Pada bulan yang lalu Sudah menghafal tentang Asma'ul husna Lewat lagu Masih ingat teman-teman Insya Allah Masih ingat ya Coba kita ulangi lagi Assalam Allah Maha Sejahtera Al-Mu'min Allah Maha Pemberi Keamanan Al-Mu'min Allah Maha Kuasa Al-Aziz Allah Maha Perkasa Al-Jabbar Al-Jabbar Allah Maha Kuasa Al-Mu'ta Kabbir Al-Mu'ta Kabbir Allah Memiliki Kemuliaan Semoga cepat hafal ya Anak soli dan solihan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak soli dan solihan Hari ini kita akan meletak kalimat Kalimat telat Insya Allah Rasulullah mengajarkan kepada kita Untuk mengucakan Insya Allah Yang artinya jika Allah memendaki Jika kita berjanji Kita mengucapkan insya Allah Jika kita berjanji Kita harus selalu menepati Jika kita mengucapkan insya Allah Allah akan menolong kita untuk memenuhi janjinya Karena semua yang terjadi atas kehendak Allah Yuk kita sama-sama ucapkan kalimat insya Allah Insya Allah Sekali lagi Insya Allah Artinya jika Allah menendaki